Halo apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ciris. Di video ini kita akan kembali belajar mengenai Rust Programming. Dan kali ini kita akan mempelajari Rust Programming dengan membuat library yaitu RNG atau Random Number Generator. Jadi kita akan buat library untuk mengenerate random number buatan kita sendiri dengan menggunakan Rust Programming. Oke, langsung saja kita akan bikin sebuah project baru. Saya akan buat di folder desktop Rust Tutorial. Kalian silakan untuk membuat project baru di lokasi folder yang kalian ingin ya. Oke, untuk membuat project baru menggunakan cargo. Saya akan buat cargo new. Karena ini library, kita kasih flag, lib, dan nama library yang kita mau. Dalam hal ini, saya akan memberikan nama RNG. Nah, di sini sudah ada satu folder yang muncul, yaitu folder RNG. Saya akan change directory ke folder tersebut. Oke, saya sudah berada di folder RNG. Dan saya akan buka dengan menggunakan Vim Editor. Saya menggunakan Vim Editor. Kalian silakan gunakan editor yang kalian sukai. Oke, di sini kita sudah punya cargo tomel. dan juga di dalam folder SRC sudah ada file dengan nama lib.rs yang sudah dibuatkan secara otomatis oleh cargo. Nah, saya akan buat satu file baru di sini. Saya akan memberikan nama core.rs. Nah, di sini saya sudah punya satu file baru, core.rs. dan saya akan attach file atau modul core.rs ini ke dalam package atau ke dalam project yang kita punya. Caranya adalah dari file lib ini, kita tambahkan di sini mode core seperti ini. Saya akan buat ini jadi public ya, pub mode core. Oke, seperti ini. Dan saya akan hapus kode yang ditambahkan oleh Rust di sini ya. Jadi ada secara default Rust membuat satu fungsi dengan nama add. Saya akan hapus saja. Dan di sini juga ada unit test ya. kalau kalian ingin melakukan testing. Karena ini library. Tapi saya tidak akan bahas mengenai testing di sini ya. Kita akan fokus untuk bikin library-nya. Mungkin mengenai testing kita akan bahas di video yang berbeda ya. Mengenai unit testing dengan menggunakan Rust. Baik. Kita balik ke file core. Dan kita akan memanfaatkan hash yang ada di standard library Rust. Jadi Rust itu sebenarnya punya tool yang sudah disediakan oleh Rust untuk kita membuat library seperti random number generator ya. Oke, saya akan import di sini. Yang pertama time, instant, dan duration ya. Saya juga akan import dari standard library collection, hash map. Dan saya mau import default hasher. Dan juga kita import dari standard library hash. Kita import hash. Dan hasher ya. Oke. Nah, yang langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat struct. Untuk yang fungsinya untuk mengenerate random number ya. Jadi di sini kita akan membuat pub struct. Struct. Dengan nama irandi. Atau iranji ya. Random number generator. Dengan dua atribut. Atau dua field. Yang pertama adalah int. Untuk instant. Yaitu yang ini ya. Struct instant. Dan juga yang kedua adalah dur. Untuk duration. Oke, jadi dua field saja. Selanjutnya kita akan membuat implementasi untuk struct iranji. Jadi implementasi iranji. Saya akan buat metode new. Untuk memudahkan kita membuat instance dari struct iranji ini. Return type-nya adalah self. Dan kita akan buat instance baru disini. Self. Pub fn ya. Untuk instance-nya kita akan buat instance yang baru. Now. Dan untuk duration-nya. Kita akan buat duration new. Nol. 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 Oke. Seperti ini. Kita sudah punya satu metode. Untuk struct iranji. Yaitu metode new. Untuk membuat instance yang baru. Instance iranji yang baru. Selanjutnya. Saya akan membuat sebuah private function disini. Dengan nama create. Mutable self ya. Referencesnya. Kemudian return type-nya adalah float 64. Saya akan buat variable disini. Dengan nama dh. Default hasher. Tipenya adalah default hasher. Kita bikin instance baru. Selanjutnya. Kita akan akses duration. Yang ini ya. Dari struct-nya. Dan saya akan berikan nilai self. Instance. Elapsed. Selanjutnya. Self. Duration. Ini kita hash. Dan. Hasil hashing dari duration ini adalah. Kita mau. Masukkan hasil hashingnya itu. Ke file default hasher ini. Dh. Jadi. Mutable reference ke dh. Oke. Saya akan jelaskan. Kode ini. Jadi. Disini kita punya. Ehm. Field. Atau attribute. Int. Yang adalah instance. Waktu kita bikin. Instance yang baru. Maka kita akan punya. Satu instance. Yang baru. Yang bertipe instance. Ya. Disini. Nah. Instance ini adalah. Struct. Yang fungsinya itu. Untuk. Dapat kita gunakan. Untuk mencatat waktu. Sekarang. Ya. Untuk mencatat waktu sekarang. Dan. Elapse ini. Ehm. Fungsinya adalah. Untuk. Ehm. Mencatat. Berapa lama waktu. Dari pertama kali. Kita mendefinisikan struct. Ehm. Ya. Disini. Ehm. Sampai ke. Kita mengeksekusi. Fungsi create. Ya. Nantinya. Akan disimpan. Kedalam duration. Ehm. Setiap kali kita memanggil. Fungsi create ini. Ehm. Ehm. Duration ini akan. Ehm. Memiliki nilai yang berbeda. Sesuai dengan. Durasinya ya. Durasinya ya. Durasinya berapa lama. Dari. Ehm. Kita membuat instance new. Atau instance. Ehm. Kita memanggil ini ya. Metode new. Untuk membuat instance. Dari struct iranji. Dengan waktu kita memanggil. Fungsi create. Atau element new. Kemudian. Ehm. Yang duration ini. Ehm. Field atau attribute. Dur. Yang bertipe duration ini. Kita hash. Dengan menggunakan. Ehm. 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 Yang ada di standard library. Kita masukkan. Valuenya. Ke. Variable. Ehm. Default. Disini. Oke. Itu akan mengenerate Untuk kita kode Atau hashernya Dan hashernya itu akan berbeda-beda Karena Duration ini kan Pasti akan memberikan kita nilai yang berbeda Nilai yang berbeda Tergantung dari Waktu yang Di Inisialisasi Waktu kita membuat Extract RNG Dan juga waktu kita memanggil fungsi create Oke Selanjutnya saya akan buat variable disini X DH Default hasher Kita Panggil finish Untuk mendapatkan hasil Dari hasher Yang kita definisikan disini Selanjutnya Saya akan menggunakan Sedikit Matematika disini ya Untuk mengkalkulasi jadi 1 Dibahagi dengan Unsigned 64 Max Ini kita convert jadi Float 64 Kemudian kita kali dengan X Yaitu hasher yang kita punya disini Dan kita Convert Tipenya jadi Float 64 Oke Jadi Kode ini Yang ada di baris ke 24 Akan memberikan kita Angka acak Atau angka random Antara 0 sampai 1 Ya Antara 0 sampai 1 Karena itu kita 1,0 Kita bagi dengan Maximum value Dari unsigned 64 Oke selanjutnya Kita akan buat Public function Dini Dengan nama Run Between Unute self Lower Tipenya adalah F64 Dan upper Tipenya adalah Float 64 Dan return value Dan return value Adalah Unsigned 128 Saya akan buat Variable X Dan kita akan Panggil Ini Metode create Disini Selanjutnya Let Number Sama dengan X Yang ini Variable X Kita kali Dengan Upper Dikurangi Lower Dikurangi 0,5 Dan kita Tambah Dengan lower Nah ini akan Memberikan kita Angka Antara Lower Dan upper Jadi kalau Lower nya misalnya 1 Upper nya misalnya 10 Kita akan dapat Angka Di antara 1 sampai 10 Oke Selanjutnya Number Kita convert Jadi Unsigned 128 Untuk Mengembalikan Sebagai nilai Kembalian Dari fungsi Run between Oke Sudah selesai Oke Kita sudah selesai Membuat library Untuk Mengenerate Random number Dan kita akan Coba saja Mengetes Apakah library Kita ini Berfungsi Atau tidak Nah saya akan Buat satu File baru Dengan nama Main.rps Dan saya akan Test dengan Menggunakan Bin Binary Atau main Kita buat Satu fungsi Disini Main Dan kita Import Use Create Core Oh Tidak Bisa Kita import Dulu Mode Core Use Core R Anji Oke Kita akan Langsung Coba Saja Apakah Ini berhasil Untuk Mengenerate Angka Acap Untuk Kita Atau Tidak Let Error Use Core Rang Anji Error Anji Error Anji New Let L N Error Anji Random Between Misalnya Saya mau Buat Angka Antara Satu Sampai Sepuluh Kita Coba Print Ini Argumen Harus Tipenya Float Jadi Kita Tambahkan Koma Nol Disini Untuk Convert Jadi Float Dan Ini Juga Harus Mutable Use Create Core For Rang Anji Oke Kita Coba Eksekusi Cargo Run Oke Kita Dapat Angka Disini 8 Saya Akan Coba Dengan Looping For In Range 0 Sampai 0 Sampai 30 Sorry In Oke Kita Coba Eksekusi Apakah Ini Berhasil Cargo Run Baik Disini Kita Sudah Dapat Angka Acak 22 93 10 9 1 4 2 6 Oke Sepertinya Kita Sudah Berhasil Untuk Membuat Angka Acak Dengan Menggunakan Hash Instant Duration Yang Ada Di Standar Library Oke Kita Langsung Saja Menggunakan Library Ini Untuk Project Project Number Game Atau Guess Game Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya Di video Sebelumnya Jadi Saya Akan Ke Project Game Yang Kita Buat Saya Akan Open Buka Dengan Menggunakan Film Editor Nah Untuk Menggunakan Dependensi Atau Menggunakan Library Kita Tambahkan Dependensi Disini Saya Akan Berikan Nama R Ang Sama Dengan R Ang Sama Dengan Ang Ang Kita Cari Saja Lokasinya Seperti Ini Jadi Kita Tentukan Lokasi Dari Library Yang Baru Saja Kita Buat Tadi Dan Kita Balik Ke Main Sorry Kita Balik Ke Game Disini Kita Akan Import Use Rang Core Rang Dan Sebelumnya Kita Menggunakan Constance Untuk Angkanya Yang Harus Ditebak Tapi Kali Ini Kita Akan Menggunakan Random Number Generator Jadi Let Let Rang Sama Dengan Atau Let R Sama Dengan Rang New Kemudian Kita Akan Mengenerate Angka Let Secret Number Sama Dengan R Run Between Lower Sampai Upper Dan Kita Convert Menjadi I 32 Disini S I 32 Secret Secret Number Secret Number Oke Selanjutnya Kita But Variable Atau Argumen Untuk Lower Dan Upper Number Jadi Saya Tambahkan Disini Lower Tipenya Adalah Float 64 Dan Upper Tipenya Adalah Float 64 Ini Ini Harus Mutable Oke Selanjutnya Kita Update Untuk Kode program Yang ada Di Baris Ke 43 Kita Harus Menambahkan Lower Lower Upper Disini Lower Upper Oke Dan Untuk Lower Dan Upper Saya Akan Berikan Atau Kita Langsung Saja Berikan Value Disini Dari Dari 1 Sampai 100 Jadi Lower Satu Uppernya 100 Seperti Oke Jadi Kita Sudah Selesai Menggunakan Random Number Generator Library Yang Kita Baru Buat Tadi Dan Sudah Kita Aplikasikan Di Game Tebak Angka Yang Kita Punya Oke Kita Langsung Coba Paste Saja Jadi Cargo Run Masukkan Angka 1 Sampai Dengan 100 Saya Masukkan 50 Terlalu Besar Coba Dengan Angka Yang Lebih Kecil 25 Terlalu Kecil Coba Dengan Angka Yang Lebih Besar 35 Terlalu Kecil 40 Terlalu Kecil 45 Terlalu Besar 43 Terlalu Besar 42 Terlalu Kecil 41 40 37 38 49 50 Oh Oke Sepertinya Ada yang Salah Ya Coba Kita Cek Lagi Kita Tidak Boleh Menempatkan Secret Number Di Sini Karena Secret Number Random Number Itu Terus Berubah Di Setiap Looping Makanya Kita Harus Tempatkan Di Sini Di Luar Looping Oke Jadi Saya Akan Buat Atau Ini Kita Copy Saja Kita Copy Disini Dan Kita Harus Masukkan Disini Untuk Secret Number Selan 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 Satu Sampai Seratus Jadi Kita Tidak Butuh Kita Tidak Butuh Lower Dan Upper Di Fungsi Process Case Ini Saya Hapus Saja Teriz Tidak 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 dan kita butuh satu argumen disini untuk split gambarnya kipenya i32 oke kita coba lagi karago run masukkan angka 1-100 terlalu besar terlalu besar terlalu besar terlalu besar terlalu kecil 7 oke kita coba jalankan lagi terlalu kecil terlalu kecil oh terlalu kecil 70 60 65 69 68 oke sepertinya kita sudah berhasil dan setiap kali kita menjalankan program kita atau game tebak angka ini kita akan mempunyai kita akan mempunyai satu angka acak yang baru atau random number yang baru oke oke jadi kita sudah selesai membuat library untuk random number generator dan kita sudah mengaplikasikannya untuk game tebak angka yang kita buat di video sebelumnya oke terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa terima kasih terima kasih